Enggak kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya gak suka baca Iya kok polos banget pencitraan dikit dong mas Jangan ya apa adanya dong enggak kalau saya sih suka baca Sukanya baca ini apa komik itu jelas Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil ya Jadi kalau saya bacanya random Nah saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah Kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak gitu Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya gak ada Ada-ada-ada banyaknya saya membaca apa bukan oh ya saya baca Pak kalau gitu buku politik dengan buku komik lebih banyak mana Pak baca ya Pak Lebih banyak buku komik Tadi katanya mau bahas baca Enggak kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya gak suka baca Iya kok polos banget pencitraan dikit dong masa Jangan ya apa adanya dong enggak kalau saya sih suka baca Sukanya baca ini apa komik itu jelas lah Komik apa? Popping hole Ya apa aja apa aja saya bacalah kalau komik terus apa Kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan lah gak pernah yang berat-berat Komik buku-buku ringan gitu ya Ya buku-buku ringan Topik-topiknya apa biasanya? Ya semacam ini apa kalimat-kalimat motivasi tapi Oke catatan Najwa gitu ya mas Berat itu berat Masa berat sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil ya Jadi kalau saya bacanya random Nah saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak gitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak ya Jadi kok sebenarnya budaya baca buku di rumah saya enggak ada Iya kalau enggak ada kerjaan enggak Bingung Kalau supaya bapak tidak jalan kemana-mana apa bu yang dilakukan ibu? Iya santai aja baca-baca Sering diberikan sing-sering diberikan ini komik sama istri sama anak Komek-komek yang itu komik-komek anak-anak itu Apa misalnya pak? Komek apa Duraimon, komik Xinchan gitu Apa saya baca itu lupa Pak Jokowi selain baca komik pasti juga baca politik juga pak ya? Enggak 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 ada banyaknya saya baca apa Bukan no ya saya baca Pak kalau gitu buku politik dengan buku komik lebih banyak mana pak baca nih pak? Lebih banyak buku komik Apa sih pak? Iya bener Apa sih pak yang mana dari komik yang bisa diantar? ya dari maja dulu apa kopeng hu gitu dibaca sampai wuuuh habis kemudian yaitu yang yang pokoknya naik apa datang sini naik akutan metromini rencananya kesini apa yang mau dilakukan mengapa mendukung Jokowi lantik jadi porfi mendukung Jokowi lantik jadi porfi udah mengapa mendukung Jokowi lantik jadi porfi nggak tahu saya juga saya nggak pernah nonton TV begini suruh begini saya ketikutan aja maksudnya disuruh siapa disuruh yang bawah kenapa mau dapet duit dapet duit gimana tapi ini tentang apa tahu nggak nggak nah saya melihat saya ikut merasakan bagaimana teman-teman yang mau main proyek macam-macam itu tersingkir kecewa menjadi pembenci tapi kan saya tahu kenapa dia menjadi pembenci itu jadi merasa dekat sama Anies karena merasa dekat sama Anies mau ngatur-ngatur dinas-dinas mau main macam-macam orang enggak bisa ada kan nggak bisa juga nggak mau ngomong ke sini Jok ya menurut saya kita akan tadi udah bilang ngomongin gitu-gitu kayak anak kecil masa kita jadi anak kecil juga tapi tapi kan kita tahu oke lo maksudnya gini yo saya maksud gini lo ada orang bilang Pak Anies susah dihubungin gitu Kenapa saya kalau menghubungin bisa Kenapa kalau saya WA dibalas kenapa kan berarti saya tahu bahwa saya tidak membebani beliau dan dia menerima WA saya karena dia menganggap yang dia terima ini bukan beban dan saya kira itu manusiawi sama kita semua ini Oh itu itu misalnya sebagai sebuah contoh aja melihat melihat orang banyak banyak teman-teman yang saya anggap kecewak keluhannya disini bisa susah berkomunikasi ada peristiwa menarik waktu itu dari keluarga Oke yang tadi aku sebut-sebutnya Mulyono nya misalnya yaitu ada putra makotanya oke membeli saham saham 180 juta lembar saham 180 juta lembar saham Oke di pasar saham nilainya ya hampir 100 miliar lah orang lebih kita ini putra makotanya Mulyono yang sekarang jadi wapres Oh bulat bukan di rumah kota yang kedua Oh ketemu kota yang kedua oke nah lalu ya sekarang yang kemudian naik jet Oke lalu saat itu para akademisi dan para pengamat saya diskusilah sebetulnya ini mungkin enggak sih ini kan dia perusahaannya baru berdiri ya perusahaan baru perusahaan-perusahaan baru lagi kemudian kok bisa sampai beli saham jutaan lembar saham begitu dengan agama biaran Oke dari mana uangnya karena yang bersangkutan ini anak presiden oke maka kita berhak publik untuk mengetahui mengetahui ketanya karena anak presiden kan dapat fasilitas negara juga Bang Oke kalau orang bilang itu kan anak presiden dia bukan pejabat negara ini publik ya perlu tahu kemarin kaisang datang ke PSI itu dikawal oleh pas pampres Iya itu fasilitas negara dan kalau menurut undang-undang 28 tahun 99 kalau ya tentang penyelenggaran negara yang berbebas bersih dari kolusi dan hipotisme bukan cuma penyelenggaran negara keluarga penyelenggaran ya termasuk warna ya jadi tepat itu lapornya jadi makanya kemudian kita diskusi kita telusurilah perusahaan ya kan oke dengan nyata diniat baik agar bangsa ini menjadi maju bebas KKN itu ternyata kita temu tuh perusahaan-perusahaan mereka itu ternyata mereka ini berjaring dengan jadi buat perusahaan Oke perusahaan ini kerja apa buat bareng dengan anak seorang manajing direktur perusahaan saham ya 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 jadi manajing direkturnya ini punya anak nah kemudian kerjasama sama anak putra-putra sini berdua nih ada-ada di beranak kaisang gitu oke nah perusahaan ini ini kemudian kepemilikan sahamnya mayoritas punya putra kota dua-duanya nih Oke jadi mayoritas yang dimiliki oleh ekornya dan saat itu Gibran tuh jadi wali kota sudah jadi wali kota jadi posisi wali kota dan dia masih direktur atau komisaris utama di semua perusahaan itu Oke jadi dia pejabat publik tapi komisaris utama juga gitu konflik of interest nah lalu kemudian perusahaan-perusahaan mereka ini tiba-tiba dapat suntikan dua kali ya jumlahnya ya ratusan miliar kurang lebih hampir 200 kurang lebih Oke suntikannya itu dari perusahaan Ventura Venture Capital Iya Venture Capital pertanyaan saya sebegitu mudah ya dapat suntikan dana ratusan miliar Oke kalau mereka bukan anak presiden dan perusahaan baru dan perusahaan baru Oke bagaimana mungkin bisa terjadi kita terus oh ternyata setelah ada uang masuk sekian-sekian biliar itu oke manajin direktur yang tadi anaknya dalam satu perusahaan dengan anak presiden ini yang bekerjasama tiba-tiba diangat menjadi duta besar oh level-level tinggi lah oke oke ini menarik ya kelihatan banget kelihatan banget interesnya betul jadi memperdagangkan pengaruh ini dan itu bukan diplomat karir kan iya bukan jadi dari swasta tiba-tiba diangat menjadi duta besar ya tapi kita ternyata juga seberapa hebat ini orang bisa jadi duta besar dari dari swasta beda Oh dia diplomat karir Iya apalagi di negara yang cukup maju bukan negara kecil negara kecil oke nah kan kita jadi ternyata Oh dia punya anak-anaknya dari sama anak presiden dan bahkan buat satu perusahaan gitu oke disitu jadi setelah uang masuk tuh dari dari apa perusahaan Ventura itu kemudian diangatlah dia menjadi duta besar itu dan perusahaannya terkenal memang oke yang kemudian beberapa waktu kemudian kemudian dari perusahaan yang sama jadi wakil otorita IKN Oh ya 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 jadi kelihatan kelihatan ada 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 relasi antara antara presiden dengan perusahaan besar ini oke dan itu ada relasi juga antara anak dari manajing dari perusahaan besar itu dengan presiden oke pertanyaannya kenapa dia diangkat jadi duta besar Oke kenapa dia diangkat jadi Watimpres sekarang jadi Watimpres sekarang itu tanda panjang besar apalagi perusahaan ini juga bermasalah dalam lingkungan jadi pernah perusahaan ini Oke tersangkut kerusakan lingkungan di Sumatera Oke lalu dituntut oleh kementerian lingkungan hidup dengan tutupan lebih dari 70 triliun karena dia merusak lingkungan tiba-tiba keputusan di pengadilan negeri kalau tidak salah ya itu tidak membayar 70 triliun lebih itu ya tapi sekitar hanya 80 miliar jadi hanya kita wajar dong kalau saya sebagai akademisi menelusuri ini ada apa kok bisa ada perubahan keputusan dari tuntutan yang triliunan Oke jadi hanya miliaran lalu ya dikaitkan dengan itu kan fenomena ini apa yang menjadi direktur dianggap jadi juta besar kemudian anak-anaknya kerjasama membangun perusahaan-perusahaan kemudian bisa beli saham sampai 180 juta lembar itu dan seterusnya nah itu kita bawa ke KPK oke sebagi itu kan bagian dari du process of law ya oke bahwa kita nggak mau menuduh oke tetapi kami ingin ini diinvestigasi dan KPK akan sebagai lembaga punya otoritas itu oke karena itu juga sudah menjadi perbincangan publik saat itu soal beli sahamnya ya 180 juta lembar itu sudah heboh di media sudah heboh di media banyak pengembangan sudah bicara soal itu maka KPK sebetulnya punya kewajiban hukum untuk melakukan penyelidikan tuh oke nah panggil biasanya mereka waktu itu jawaban KPK karena waktu itu ini setelah undang-undang KPK direvisi 2019 posisi KPK itu dibawah rumput eksekutif ya jadi nggak mungkin kami panggil presiden Jokowi sebetulnya kan nggak ada larangan juga menggap presiden kalau nggak presiden panggil ya anaknya lah sebenarnya anaknya nggak ada nah kemarin putra mahkutanya ini kan ya jadi wapres dengan cara yang tidak etik ya melanggar etika ia proses 시작 it ya pelanggar konstitusi pelanggar konstitusi hai hai copy hai hai el puzzle you